Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian bahagia dan sehat selalu Ternyata segini uang bulanan Kalina sebelum cerai dari Vicky Prasetyo, Ibu Azka Gak apa-apa, petualangan cinta Vicky Prasetyo agaknya belum usai Setelah menikahi Kalina tapi kini ia harus berpisah lagi Pernikahan pasangan artis Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani akhirnya kandas Ini setelah Ibu Azka Corbuzier itu bicara pada Melanie Ricardo Mantan istri Deddy Corbuzier itu menyebut telah resmi bercerai dari Vicky Prasetyo Kalina Oktarani pun menegaskan langkahnya dengan Vicky Prasetyo itu bukan settingan Seperti disangkakan orang selama ini Vicky Prasetyo juga menegaskan, hingga saat ini ia belum mengucapkan ikrar talak terhadap Kalina Meski begitu, pemilik nama lahir Hendrianto itu tak menampik adanya isu soal perpisahan bersama Kalina Iya, dari sisi Kalinanya kalau dia bilang perpisahan ya mungkin, tetapi kalau pribadi aku enggak ada talak Ujar Vicky Prasetyo di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, baru-baru ini Vicky membenarkan bahwa pernikahannya dengan Kalina Oktarani tidak terdaftar secara negara alias siri Oleh karena itu, Vicky mengatakan pernikahannya bisa diakhiri dengan ucapan talak darinya Jadi, bisa kami selesaikan secara musyawarah boleh talak langsung Tetapi dari pribadi aku belum ada talak, kata Vicky Prasetyo Ya kalau dari Kalina ada statemen atau apa itu kembali hak dia, ucap Vicky Prasetyo menambahkan Namun demikian, Vicky Prasetyo menginginkan perpisahan dengan Kalina Oktarani dilangsungkan secara baik-baik Jadi, andai kata harus diakhiri pun, harus benar-benar bersama dengan orang tua yang dulu menikahkan kami, kata Vicky Prasetyo Tidak sedikit publik menilai pernikahan Vicky dengan Kalina hanya sebatas rekayasa Kendati demikian, Vicky juga membantahnya Dia menegaskan, publik bisa melihat soal kisru rumah tangganya yang sekarang Ya, kalau settingan aku yang cari kalian, bisa dibedakan mana settingan, ujar Vicky Prasetyo Terlepas dari perceraian itu, Kalina Oktarani mengungkap perilaku Vicky Prasetyo selama menjadi suaminya Rupanya, sosok mantan suami Angel Lelga itu terbilang bertanggung jawab Bahkan, Vicky Prasetyo memberikan uang bulanan pada Kalina secara rutin Hal ini terungkap kala Kalina dan Vicky berbincang dengan Usi Sulistiawati beberapa waktu lalu Ini terekam dalam video dari channel Youtube Usi Andika Official, tanggal 2 Juni 2021 lalu Kalina membongkar uang bulanan yang diterimanya saat masih menyandang status istri Vicky Kala itu, Usi Sulistiawati penasaran soal anggaran bulanan yang dihabiskan oleh keluarga kecil, Kalina dan Vicky Dia juga menanyakan berapa dana yang diperlukan untuk kebutuhan dapur selama 1 bulan, tanpa menghitung dana imbal jasa para asistennya Perbulan habis buat belanjaan belakang ya, bukan gaji-gaji yaitu sekitar berapa Ujar Usi Kalina pun menjawab dengan menyebut jumlah nominal Kurang lebih ya, enggak apa-apa nih disebutin Ucap Kalina Usi pun memberikan ilustrasi agar Kalina memberikan jawabannya Enggak apa-apa jadi biar tahu setiap rumah itu kadang punya beda-beda, kata Usi Akhirnya Kalina menyebutkan jumlah, kotor, untuk keperluan dapurnya selama 1 bulan Kurang lebih 10 juta rupiah, tapi itu belum termasuk beras, telur, air, jawab Kalina Usi pun masih penasaran dan ia pun kembali bertanya soal keseluruhan dana yang dikeluarkan Kalau total kira-kira berapa Ujar Usi lagi Kalina yang tak yakin dengan jawabannya itu, kemudian bertanya kepada Art berapa total uang dapur selama sebulan Sang Art pun mengungkapkan kalau Kalina dan Vicky bisa menghabiskan uang dapur mencapai 20 juta rupiah lebih per bulan Itu buat masak-masak kayak gini aja neng Tetapi kadang-kadang kan ada yang buat apa, apa gitu kan Jadi ada aja setiap hari, pasti di atas 20 ansi, ucapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!